Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kunci Jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku matematika kelas 6 Karangan Gunanto dan Desi Adalia yang atasnya ada tulisan GAP Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa resikip Semoga kalian sukses dalam belajarnya Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik silahkan langsung saja dibuka Buku matematikanya Yaitu halaman 75 Di halaman 75 ini ada penugasan, masih berhubungan dengan lingkaran Hitunglah luas daerah yang diwarnai atau yang diarsir pada gambar-gambar berikut Kalian dapat meminta bimbingan dari orang tua atau keluarga kalian masing-masing Nomor 1 gambarnya seperti itu adik-adik, saya sudah gambarkan lagi di kertas lain Seperti ini Saya ada tulis huruf A untuk lingkaran yang besar, B dan C untuk lingkaran yang kecil Dari ujung ke ujung adalah 28 cm dan tingginya adalah 14 cm Kita cari dulu yang lingkaran yang besar Yaitu yang A, caranya begitu A adalah setengah lingkaran besar Luasnya adalah setengah Dikali P, dikali R, dikali R Setengah dikali P nya adalah 22 per 7 Dikali R nya 14 Dikali R nya lagi 14 Ini 14 dan 7 di coret Artinya 14 dibagi 7 Hasilnya 2 saya letakkan di atas 22 dan 2 di coret Artinya 22 dibagi 2 Hasilnya 11 saya taruh di atas Sehingga perkaliannya adalah 1 Dikali 11 Dikali 2 Dikali 14 Hasilnya adalah 308 cm pangka 2 Jadi setengah lingkaran yang besar ini Luasnya adalah 308 cm pangka 2 Itu sebelum ditutup oleh Lingkaran B dan lingkaran C setengah Kemudian disini saya tulis B dan C digabung jadi satu lingkaran Ini B dan C nya Kalau kita gabungkan menjadi Satu lingkaran penuh Jadi luas dari Lingkaran B dan C Jika digabungkan Adalah P kali R kali R Kalau disini 14 Berarti R nya berapa? 7 ya Jadi P nya 22 per 7 Dikali R nya 7 Dikali R nya 7 7 dan 7 dicoret Artinya 7 dibagi 7 Hasilnya taruh di atas Yaitu 1 Sehingga perkaliannya 22 dikali 1 Dikali 7 Hasilnya adalah 154 cm pangka 2 Karena dia ditumpuk disini Jadi luas yang diarsir adalah Luas setengah lingkaran yang besar Dikurangi dengan Satu lingkaran yang penuh B dan C Luas yang diarsir adalah Luas setengah lingkaran besar Dikurang satu lingkaran kecil Luas lingkaran yang besar tadi 308 cm pangka 2 Dikurangi dengan luas BC yang digabung Jadi satu lingkaran tadi Adalah 154 cm pangka 2 Jadi 308 cm pangka 2 Dikurang 154 cm pangka 2 Hasilnya adalah 154 cm pangka 2 Silahkan di stop dulu videonya Dan dicatat jawabannya Atau jika adik-adik sudah mengerjakannya Silahkan adik-adik cocokkan dengan jawaban adik-adik Kita lanjutkan ke nomor yang kedua Ini ada gambar seperti ini Adik-adik 28 ini adalah diameternya Sudah saya gambarkan disini Nomor 2 Bentuknya seperti ini Yang saya garis merah ini Berarti yang dihitung harusnya Tapi kita sebelum kerjakan Untuk mempersingkat cara Mengerjakannya Yang ini Yang setengah lingkaran sebelah kanan ini Saya akan taruh di atas Ya Sehingga lebih memudah kita Mengerjakannya Kalau yang setengah lingkaran kanan ini Saya taruh di atas Jadinya akan seperti ini Jadi yang perlu kita kerjakan adalah Cari dulu perseginya Luasnya Kemudian dikurangi dengan Ini Luas yang putih ini Setengah lingkaran Gimana adik-adik? Siap? Mari kita cari Yang pertama adalah luas A A ini adalah yang persegi ya adik-adik ya Persegi Rumusnya adalah sisi dikali sisi Atau S kali S Sama dengan 28 Ini 28 dikali 28 Sama dengan 784 cm pangkat 2 Luas B nya adalah Luas setengah lingkaran yang berwarna putih Yang tidak diarsir Jawabnya adalah setengah lingkaran Yaitu setengah lingkaran Dikali P kali R kali R Setengah Dikali P nya 22 per 7 Mi kali R nya 14 Dikali R nya adalah 14 14 dan 7 dicoret Artinya 14 dibagi 7 Hasilnya adalah 2 22 dan 2 dicoret Artinya 22 dibagi 2 Sama dengan 11 Jadi perkaliannya adalah 1 dikali 11 Dikali 2 dikali 14 Hasilnya adalah 308 cm pangkat 2 Nah sekarang luas yang diarsir adalah berapa? Ya tinggal luas A dikurang luas B Luas yang A itu tadi persegi Dikurangi luas yang B setengah lingkaran 784 yang saya kotakin ini Dikurangi dengan 308 Ini dia saya taruh disini 784 cm pangkat 2 Dikurangi 308 cm pangkat 2 Hasilnya adalah 476 cm pangkat 2 Saya sorot lagi dari atas ya adik-adik Silahkan Di stop videonya Dan dicatat lagi jawabannya sambil dipahami Kita lanjutkan ke nomor 3 Ada bentuk seperti ini adik-adik Ini 28 dan 14 Oke saya Kasih gambar seperti ini ya adik-adik ya Kalau ini saya pisahkan adik-adik ini terdiri dari Satu buah persegi sama Satu lingkaran penuh ya adik-adik ya Kanan dan kiri Kalau digabungkan menjadi satu lingkaran Tetapi disini untuk mempersingkat Biar tidak ribet Biar tidak susah Biar lebih mudah cara mengerjakannya Ini yang setengah lingkaran di kanan Saya pindahkan ke sebelah atas Ya kemudian yang setengah lingkaran yang kiri Saya pindahkan ke bawah Ini yang bolong ini Nah dia akan berubah menjadi seperti ini dia Nah ini sama saja dengan kita akan menghitung Satu buah luas persegi Jadi tidak perlu repot-repot kita bikin Yang ini setengah lingkarannya berapa Setengah lingkarannya berapa Kemudian dikurang setengah lingkaran yang ini Terlalu lama ya adik-adik ya Jadi kalau kita pindahkan konsepnya jadinya seperti ini Jadi kita cuma menghitung Satu buah persegi Yang sisi-sisinya adalah 14 Yang tadinya Sisi-sisi itu adalah diameter dari Setengah lingkaran-setengah lingkaran tadi Oke luas persegi adalah langsung saja L sama dengan S dikali S Sama dengan 14 dikali 14 Sama dengan 196 CM pangkat 2 Mudah kan adik-adik Kita lanjutkan ke nomor 4 Nomor 4 ada terlulis gambar seperti ini adik-adik Nah ini bagaimana pula caranya ya Saya sudah siapkan di sini Gambar awalnya kan seperti ini adik-adik ya Ini kalau dijadikan kotak Dikasih kotak Di border atau di Batasi dengan sebuah persegi Jadinya seperti ini adik-adik Terus saya bagi lagi perseginya Jadi 4 persegi 1, 2, 3, 4 Nah jika yang diarsir adalah persegi Ini ada 4 ya adik-adik Ini 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi Yang persegi ini nih ya agak susah Kalau persegi yang A dan B Yang diarsir itu adalah 1 per 4 lingkaran Ini juga 1 per 4 lingkaran Tapi yang ini kita harus cari pojok-pojoknya juga Pokoknya banyak kurang-kurangannya Baiklah Ini kalau dipisahkan menjadi seperti ini adik-adik Yang A Ini kalau saya pisahkan menjadi seperti ini Yang B jika saya pisahkan menjadi seperti ini Yang C saya pisahkan menjadi 2 Yang C nya ini seperti ini Ya pojoknya yang kita mau hitung Kemudian yang D nya Kalau saya pisahkan menjadi seperti ini gambarnya Mengerti kan maksudnya ya adik-adik ya Jadi kita pisah-pisahkan sehingga adik-adik lebih mudah memahaminya Sekarang kita cari dulu luas yang A dan B A dan B ini adalah 1 per 4 lingkaran Luas 1 per 4 lingkaran adalah L sama dengan 1 per 4 dikali P dikali R dikali R Sama dengan 1 per 4 dikali P nya 22 per 7 Kali R nya ini tadi adalah 7 di gambarnya sini Ini dari sudut ke sudut kan 14 ya adik-adik ya Berarti kalau separohnya adalah 7 Nah ini saya sudah kasih ini 7 7 Oke jari-jarinya adalah 7 7 dicoret dengan 7 Artinya 7 dibagi 7 Hasilnya adalah 1 Sehingga perkaliannya adalah 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 Dibagi 4 Sama dengan 154 per 4 154 dibagi 4 Hasilnya adalah 38,5 cm Pangkat 2 Jadi ini sudah ketemu Ini luasnya adalah 38,5 Ini juga 38,5 Bagaimana dengan yang pojok-pojok ini Caranya di bawahnya Luas pojok adalah Luas persegi dikurangi luas 1 per 4 lingkaran Luas persegi itu rumuhnya sisi x sisi Baru dikurang dengan 1 per 4 lingkaran Sisi dikali sisi Tadi ini ada 7 ya Berarti 7 dikali 7 7 dikali 7 Dikurang dengan 1 per 4 lingkaran tadi ini 1 per 4 lingkaran hasilnya adalah 38,5 cm pangkat 2 7 dikali 7 hasilnya adalah 49 cm pangkat 2 Dikurang 38,5 cm pangkat 2 Jadinya 10,5 cm pangkat 2 Itu apaan tadi ini? Luas pojok Jadi yang pojok ini yang diarsir ini Adalah 10,5 adik-adik Kalau sudah tahu ini pojoknya 10,5 Ini juga bakalan 10,5 Jadi begini Luas yang diarsir adalah 1 per 4 ditambah 1 per 4 lingkaran Tambah pojok ditambah pojok 1 per 4 lingkaran tadi adalah 38,5 1 per 4 lingkaran lagi juga 38,5 Ditambah pojoknya adalah ini 10,5 Ditambah pojoknya adalah 10,5 Sama dengan 98 cm pangkat 2 Jadi luas yang diarsir ini adik-adik Luasnya adalah ini 98 cm pangkat 2 Mudah kan? Sekarang kita satu lagi lanjutkan ke nomor 5 ya Kita bagi 2 part ini Karena ada Angkanya 8 adik-adik ya Baiklah sampai 4 dulu aja adik-adik ya Nanti kita lanjutkan nomor 5, 6, 7, dan 8 8 bagi 2 kan 4 Baiklah adik-adik sampai disitu dulu Perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya Agar adik-adik semakin paham Dengan pelajar matematika ini Bagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak atas dukungannya Bagi yang belum silahkan di subscribe Jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya Agar mereka juga bisa mengerjakan Matematika Yang sulit-sulit ini Karangan Gunanto dan Desi Adalia Kelas 6 Yang atasnya ada tulisan GAP Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa